Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promote Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun atau Martial Universe Season 9 episode 35 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Di lautan luas yang bergemuruh Sekor Paus misterius penjaga laut Meluncur dengan tenang di atas omba Memecah air biru seperti kaca Di atas bunggungnya Tiga sosok menunggangi raksasa laut itu Dengan kewaspadaan yang tajam Mereka adalah Lindong, Mulingsan Dan pelindung mereka, Mulan Kehadiran ahli hebat seperti Mulan Membuat perjalanan mereka menuju wilayah Laut petir langit Berjalan mulus tanpa hambatan besar Ancaman dari kepala gua angin iblis Wusuan yang pernah mengincar mereka Tak lagi nyata Namun ketenangan dalam perjalanan itu Bukan tanpa sedikit rintangan Paus misterius penjaga laut Yang mereka tumpangnya adalah Makhluk laut yang sangat mencolok Hewan sebesar itu Apalagi dalam kondisi liar Memiliki nilai yang tak ternilai Para perompak yang menghuni Perairan laut berbahaya itu Yang hidup dari membunuh dan merampok Langsung mengincar paus tersebut Mereka tahu Jika berhasil menangkap makhluk langka ini Harganya di pelelangan akan sama Dengan harta hewan murni yang sangat bernilai Para perompak ini terkenal Karena kebiadabannya Terjun ke arah paus dengan senjata terhunus Yang merebutnya Namun mereka tak tahu bahwa kali ini Mereka menghadapi lawan yang tak biasa Dalam sekejap mata Mulan menggerakkan tangannya Dan tanpa perlawanan Para perampok itu tersabu ke dasar laut Tak satu pun dari mereka muncul lagi Beberapa kelompok perompak yang nekat mencoba lagi Namun nasib mereka pun sama tragisnya Pada akhirnya Setelah tiga pemimpin perompak kuat dari ranah kehidupan mendalam Mati dengan sekali gerakan Mulan Semua perompak lain pun melarikan diri Mereka menyadari bahwa orang-orang di atas Paus misterius penjaga laut itu Bukan orang yang bisa mereka ganggu Tanpa berakhir tragis Ketika kabar menyebar tentang kehadiran Ketiga petualang tangguh itu Tak ada lagi perampok yang berani mendekat Dimanapun paus itu melintas lautan Semua kelompok perompak dengan bijaksana memilih untuk mundur Dengan demikian Perjalanan lindung dan kelompoknya semakin lancar dan cepat Mereka melintasi lautan selama 20 hari Sebelum akhirnya mencapai bagian barat Daya lautan iblis yang kacau Wilayah Laut Petir Langit Tujuan utama mereka Kini hanya tinggal sehari lagi Di punggung paus yang terus melaju Lindong duduk dengan tenang Seperti patung hidup Mata hitam pekatnya menatap kekejauhan Dan senyum tipis terukir di wajahnya Saat ia berbicara Satu hari lagi Dan kita akan sampai di wilayah Laut Petir Langit Di sebelahnya Mulingsan Gadis kecil yang selalu penuh semangat Langsung melonjak ke kirangan Dia tak sabar menantikan apa yang akan terjadi Di tempat penuh misteri itu Dengan mata berbinar Mulingsan bertanya Benarkah? Kita akan segera sampai? Lantas sambil mengangguk Lindong menjawab Ya Perjalanan yang hampir sebulan ini Akhirnya akan selesai Untungnya kita punya paus ini Jika tidak Mungkin kita harus menyeberangi laut Selama 2 hingga 3 bulan Ketika mereka sedang berbincang Mulan yang sedang menikmati matahari Di punggung paus Tiba-tiba bangkit berdiri Dia memandang ke arah Cakrawalan Dan berkata Karena kita sudah hampir sampai Mungkin ini saatnya bagiku untuk pergi Lindong merasa sedikit kecewa mendengar ini Dalam pikirannya Akan sangat menguntungkan jika Mulan Seorang ahli yang begitu kuat Bisa tetap bersama mereka Dengan dia di sisi mereka Mereka bisa menghadapi tantangan apapun Yang menanti di wilayah Laut Petir Langit Namun Dia juga tahu Bahwa Mulan memiliki urusan lain Yang harus dia selesaikan Dan meminta lebih dari apa yang sudah diberikan Adalah sesuatu yang tak sesuai dengan karakter Lindong Mulan sudah melindungi mereka sepanjang perjalanan Mengusir musuh seperti wusuan Dan bahkan membantunya mencapai Tahap kehidupan mendalam yang lebih tinggi Dengan tulus Lindong mengatakan Kalau perjalanan kali ini benar-benar Merepotkan panah tua Mulan Sambil tertawa Mulan merespon Lindong dengan mengatakan Jangan sebut merepotkan Justru aku yang harus merepotkanmu Untuk menjaga gadis kecil ini Lindong pun mengangguk dengan serius dan berkata Selama aku masih hidup Tidak akan ada yang bisa menyakiti Lingsan Mulan tersenyum lebar Mendengar kata-kata tegas Lindong Dia mengusap kepala kecil Mulingsan Satu kali lagi dan berkata Dengar nak Dengarkan kakak Lindong Dan jangan bikin masalah ya Setelah berpamitan dengan senyum Mulan melesat ke langit Meninggalkan Lindong dan Mulingsan Gadis kecil itu segera meletakkan tangannya di pinggul Dan dengan penuh semangat menertawakan langit Lindong hanya bisa menggilingkan kepalanya Dengan geli melihat tingkah gadis itu Namun Kini tanpa Mulan Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan kekuatan mereka sendiri Lindong memutuskan untuk melepaskan paus misterius menjaga laut Binatang itu terlalu besar dan menarik perhatian Terutama sekarang setelah mereka tidak lagi memiliki Mulan di sisi mereka Setelah paus kembali ke lautan Kecepatan perjalanan mereka memang melambat Tetapi akhirnya Pada hari ketiga Mereka tiba di bagian luar wilayah laut petir langit Pemandangan yang menyambut mereka benar-benar sesuai dengan harapan Lindong Laut biru yang luas tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat Dan awan petir yang bergemuruh memenuhi langit Dengan kilatan petir yang tampak seperti naga mengamuk di dalamnya Suara gemuruh gundur seolah mengguncang seluruh alam semesta Melihat pemandangan ini Jantung Lindong berdeguh lebih cepat Setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan panjang Dan menghadapi banyak rintangan Akhirnya ia semakin dekat dengan tujuan utamanya Yaitu simbol kuno kedua Namun sebelum mereka bisa melanjutkan lebih jauh Mulingsan memperingatkan Lindong Kakak Lindong ada banyak orang di sekitar sini Lindong melihat sekeliling Dan benar saja Banyak ahli dari berbagai tempat berkumpul di sekitar wilayah luar Wilayah laut petir langit Sinar cahaya dari para ahli yang terbang melesat di udara Seperti jaringan rumit yang mengisi langit Lindong bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh aula langit misterius Dan gerbang sembilan tenang Mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini Saat ini Lindong mengaku merasakan Bahwa ada banyak aura yang kuat berkumpul di depan Yang nampak merasa penasaran dengan apa yang terjadi di sana Setelah sekitar 10 menit Mereka tiba di sebuah pulau besar yang dipenuhi dengan aktivitas Di tengah-tengah pulau itu berdiri sebuah kota batu kuno Penuh dengan ahli yang sibuk Suara gemuruh memenuhi udara Memecah kesunyian pulau yang biasanya tenang Saat Lindong melangkah ke dalam kota Dia merasakan sedikit getaran dari menara perak di dalam tas kian kunya Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke menara batu di tengah kota Tempat dua sosok duduk dengan tenang Tampaknya menunggu sesuatu Getaran yang dia rasakan berasal dari mereka Di menara batu Seorang pria berpakaian hitam tersenyum tipis Meletakkan cangkir teh di tangannya Dan menatap ke arah kecantikan berpakaian putih di depannya Sambil berkata Sepertinya orang yang kita tunggu telah tiba Saat ini Di atas sebuah menara batu yang menjulang tinggi di tengah kota Berdirilah seorang wanita cantik berpakaian putih Yang memegang cincin kiok di tangannya Wanita itu Liu Xiangxuan Memiliki wajah seputih salju dan kecantikan yang tiada tara Setiap gerakan dan senyumannya dipenuhi dengan persona yang memikat hati siapapun yang memandangnya Namun Di balik kecantikan yang anggun itu Terselip sikap acuh-taacuh yang dingin Dia berdiri tenang di samping seorang pria berbaikan hitam bernama Pang Hao Seorang ahli terkemuka dari gerbang sembilan tenang Sebuah sekte yang terkenal dengan kekuatan dan ambisi besar di wilayah ini Mereka berdua adalah pemilik dua dari tiga kunci menara perak Artifak kuno yang diperlukan untuk membuka Gua Reinkarnasi Sebuah tempat penuh rahasia dan kekuatan yang diincar oleh para ahli terkuat di dunia Dengan senyum penuh arti Liu Xiangxuan bertanya pada Pang Hao Apakah dia pemilik menara perak ketiga? Pang Hao pun menganggut sambil tersenyum sini selalu menjawab Ya, namanya Lindong Menurut informasi yang aku peroleh Dia berhasil merebut menara perak dari seorang panah tua dari Gua Angin Jahat Yang telah mencapai tahap kematian mendalam Kekaguman Samara terlihat di wajah Liu Xiangxuan Masih tak ada banyak perhatian yang dia berikan pada kabar tersebut Mampu merebut menara perak dari seorang panah tua pada tahap itu Dia pasti bukan orang biasa Mendengar ini, Pang Hao pun tertawa kecil Namun ada kegelapan yang terpendam di balik tawanya ketika ia berbicara Dia memang bukan individu biasa Tapi, kekuatan kita jauh diatasnya Dia hanyalah seorang serigala tunggal Tanpa dukungan dari sekte besar seperti kita Dia tidak akan bertahan lama di pulau ini Apalagi, begitu banyak mata yang mengincar kunci menara peraknya Liu Xiangxuan tak berkata banyak lagi Karakternya yang tenang dan dingin tidak memandang rendah Lindong Namun juga tidak peduli pada nasib pria yang belum pernah ia temui Sementara itu, di tempat lain, di kota yang sama Terlihat Lindong yang baru tiba di pulau tersebut Tengah mengamati pergerangan dari kejauhan Bersamanya, Mo Ling San Yang menjadi rekan setia dalam perjalanannya Lindong tahu bahwa dua pemilik kunci menara perak lainnya telah berkumpul di kota ini Pang Hao dari Gerbang Sembilan Tenang Dan Liu Xiangxuan Nyonya suci dari Aula Langit Misterius Adalah dua nama besar yang tak bisa dia abaikan Sebagai pemilik menara perak ketiga Lindong sadar bahwa dirinya telah menjadi target banyak pihak Yang mendambakan kekuatan menara perak tersebut Namun, tak lama setelah dia tiba Lindong merasakan sesuatu yang aneh Kunci menara peraknya mulai bergetar Seolah merespon keberadaan kunci lainnya Dia segera menyadari bahwa Pang Hao dan Liu Xiangxuan Juga pasti telah mendeteksi kehadirannya Kembali di atas menara Pang Hao berdiri dengan angkuh Menatap ke seluruh kota Senyumnya semakin melebar saat ia bersiap untuk mengumumkan sesuatu Teman-teman sekalian Pemilik kunci menara perak ketiga telah tiba di wilayah Laut Betir Langit Seketika, kota yang sebelumnya tenang mendadak riuh oleh desas-desus dan pembicaraan dari para ahli Banyak dari mereka menatap tajam ke arah Lindong Yang masih tersembunyi di antara kerumunan Mata mereka bergilat dengan keserakahan Menginginkan kunci menara perak yang dipegang oleh Lindong Lindong mendengar percakapan yang memanas di sekelilingnya Mereka tahu bahwa dirinya tidak memiliki dukungan sekte besar Seperti Pang Hao atau Liu Xiangxuan Dan ini membuatnya menjadi target yang lebih mudah Tekanan yang dirasakan Lindong kian berat Dia sadar dengan identitasnya yang telah terungkap Melarikan diri mungkin menjadi pilihan terbaik Namun, ketika Lindong tidak menarik Mulingsan bersamanya untuk meninggalkan kota Sebuah cahaya perak tiba-tiba meluncur dari langit dan menyelimuti mereka berdua Dari atas menara, Pang Hao tersenyum lebar sambil berkata Teman kita, mengapa bersembunyi? Mari maju dan duduk bersama kami Mendengar ajakan Pang Hao, Lindong hanya bisa mengempalkan tangannya dalam-dalam Dia tahu bahwa Pang Hao sengaja mengungkapkan keberadaannya untuk memancingnya ke dalam bahaya Dengan identitasnya yang sudah diketahui oleh banyak orang Seluruh ahli di kota ini memusatkan perhatian mereka padanya Mereka semua menginginkan satu hal, kunci menara perak yang dia miliki Dengan langkah berat, Lindong mulai berjalan meninggalkan kota Tapi tatapan haus dari para ahli di sekitarnya tak bisa diabehkan Ketika ia hampir mencapai batas kota Sekelompok ahli yang dipimpin oleh seorang pria dengan wajah penuh bekas luka mengadangnya Dengan ada yang tidak sabar, pria itu pun memaksa Lindong untuk menyerahkan kunci menara perak Dengan begitu, pria itu akan membiarkan Lindong pergi Lindong mengelah nafas panjang, pandangannya berubah gelap Dan kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai berkumpul Ia sadar bahwa kata-kata tak akan menyelamatkannya kali ini Jalan keluar satu-satunya adalah bertarung Menunjukkan bahwa dirinya bukanlah target yang mudah dicatuhkan Di sisinya, Muling San menatap dengan mata penuh tekat Meskipun tubuhnya kecil, kekuatannya luar biasa Lindong tahu bahwa dia bisa mengandalkannya dalam pertempuran ini Dengan tekat yang kuat, Lindong bergumam Jika mereka ingin kunci menara perak miliknya Mereka harus membayar mahal untuk itu Dalam beberapa saat, suasana menjadi semakin tegang Para ahli yang mengeliling Lindong mulai bersiap untuk menyerang Namun, Lindong tidak gentar Dengan niat membunuh yang membara Dia mempersiapkan diri untuk melawan setiap musuh yang berani mendekat Dengan suara rendah, Lindong kemudian berkata Hanya ada satu cara untuk menghadapi karakter seperti mereka Aku harus lebih kejam dari mereka Dan dengan itu, pertempuran yang akan mengubah nasib Lindong di Laut Iblis yang kacau pun dimulai Di bawah terik matahari yang menyinari jalan kuno yang penuh debu Empat sosok misterius berdiri dengan kokoh Mereka mengenakan jubah merah darah Diasi dengan pola pedang yang mencerminkan aura mematikan Angin berembus membawa aroma samar darah yang menguat dari tubuh mereka Empat orang ini bukanlah sembarang petarung Mereka adalah prajurit tangguh yang telah melampaui batas manusia biasa Dan mencapai ranah awal kehidupan mendalam Sebuah tingkat kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang Pemimpin mereka, Luzong Adalah yang terkuat dari mereka berada di puncak ranah tersebut Semua mata tertuju pada mereka Dan bisikan-bisikan mulai terdengar dari kerumunan yang menyaksikan di sekitar jalanan Beberapa orang berbisik menyadari Kalau empat itu adalah pedang darah Empat jenderal dari sekte pedang darah Yang dipimpin oleh Luzong Keempat orang ini telah membangun reputasi sebagai pembunuh berdarah dingin di seluruh laut iblis yang kacau Kemana pun mereka pergi Jejak darah selalu tertinggal Kini mereka berdiri di hadapan seorang pemuda yang namanya mulai naik daun yaitu Lindong Meski masih muda Lindong telah menarik perhatian banyak orang dengan kekuatannya yang luar biasa Terutama setelah mendapatkan kunci menara perak yang sangat diincar Keempat jenderal pedang darah tak sabar untuk mengambil kunci itu Orang-orang di sekitarnya berbisik dengan cemas Mengira Lindong berada dalam masalah besar Orang-orang juga sempat merasa kebingungan dan bertanya-tanya Bagaimana mungkin Lindong bisa mengatasi mereka Pedang darah empat jenderal sangat sulit dikalahkan Bahkan oleh ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna Meski demikian Lindong tetap berdiri tenang Tatapannya yang tajam dan penuh dekat tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun Di bawah tatapan penasaran dan cemas dari banyak orang Dia tiba-tiba mengelah nafas lembut Lalu perlahan mengangkat kepalanya Di wajah mudanya yang tampak tenang Tiba-tiba muncul keganasan yang menggetarkan hati Enyah lah Satu kata sederhana keluar dari mulut Lindong Tetapi dampaknya begitu kuat hingga suasana langsung sunyi Banyak pasang mata memandangnya dengan heran Mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan sangat berani menghadapi empat membunuh yang terkenal kejam ini dengan kata-kata sederhana itu Luzong, pemimpin kelompok itu mengernyit marah Bekas luka panjang yang memotong dari sudut matanya hingga ke pipi membuat wajahnya terlihat semakin menyeramkan saat ia menyeringai dingin Dengan senyuman psikopat, Luzong berkata Kau cukup punya nyali bocah? Namaku Luzong dari sekte pedang darah Ingat baik-baik Karena itulah nama orang yang akan membunuhmu Tak menunggu lebih lama Luzong memberi perintah kepada tiga anak buahnya Bunuh dia segera Dalam sekejap Tiga sosok berjubah merah langsung bergerak Kekuatan iwan mereka meledak keluar Mengisi udara dengan aura mematikan Pedang-pedang panjang mereka Berkilau dengan warna merah darah Memantulkan sinar matahari saat mereka menyerang Lindong Dengan kecepatan yang menjengangkan Mulingsan yang berdiri di samping Lindong Langsung terkejut melihat terserangan ganas tersebut Dia hendak mengeluarkan penutup peti mati kehidupan untuk melindungi mereka Tetapi Lindong dengan tenang mengangkat tangannya Memberi isyarat agar dia berhenti Setelah itu dengan tenang Lindong melangkah maju Dia tahu tempat seperti ini adalah medan pertempuran Dimana hanya yang terkuat yang bertahan Jika dia ingin mempertahankan kunci menara pera Dia harus menunjukkan kekuatannya Kempat jenderal pedang darah ini Adalah kandidat yang sempurna untuk dijadikan contoh Sementara mulingsan mundur Tiga sosok pedang darah menyerang dengan ganas Bila mereka mengayun dengan kekuatan mematikan yang sangat selaras satu sama lain Serangan-serangan mereka terfokus pada titik-titik vital tubuh Lindong Siap untuk merobeknya Namun ketika bila-bila mereka mendarat di tubuh Lindong Suara yang terdengar bukanlah suara daging teriris Melainkan dentingan logam yang tajam Pedang-pedang mereka terpental Dan ketiga pria itu langsung merasa tangan mereka mati rasa Karena kekuatan luar biasa yang mematul dari tubuh Lindong Mata mereka melebar terkejut Tubuh fisik Lindong sangat keras Seperti baja yang tak bisa ditembus Dengan suaranya yang rendah Lindong kemudian mencoba menghina dan mengecek Benar-benar berani mencoba merampok dengan kekuatan yang remeh ini Tatapan kejam muncul di mata ketiga penyerangnya Dan kekuatan iwan mereka meledak lebih kuat lagi saat mereka mencoba menyerang dengan lebih ganas Namun Lindong tidak memberi mereka kesempatan Dengan satu gerakan cepat Yang mengulurkan tangannya yang diselimuti oleh lampu hijau Empat tato cahaya naga hijau bersinar terang di lengannya Dan dengan satu hantaman Dia menghancurkan ketiga serangan mereka dengan mudah Potongan lampu pedang itu hancur seperti kaca yang pecah Dengan penuh kepanikan Luzong tiba-tiba saja berteriak Kakak kedua mundur Teriaknya Ternyata Luzong mulai menyadari bahwa kekuatan Lindong jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan Namun sebelum ketiga anak buahnya bisa bereaksi Tubuh Lindong sudah bergerak cepat Seperti bayangan hantu yang tiba-tiba berada tepat di hadapan mereka Lindong mengayunkan tinjunya yang diliputi kekuatan liar Tiga pedang darah mencoba menangkis serangannya Tetapi dengan rawangan naga yang menggelegar Tinjunya menghancurkan semua pedang itu dalam satu pukulan Tiga ahli ranah kehidupan mendalam terlempar mundur Memuntahkan darah segar dari mulut mereka Namun Lindong tidak berhenti di sana Dengan satu gerakan cepat Yang memanggil kembali tiga potongan bilah pedang yang telah dihancurkan sebelumnya Dan melesatkannya ke arah kepala ketiga orang itu Dalam sekejap Bilah-bilah itu menancap tepat di dahi mereka Membunuh mereka seketika Keningan menyelimuti seluruh jalanan Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu menahan nafas Terkejut melihat betapa brutal dan efisiensinya Lindong Mereka bertiga telah tewas dalam sekejap mata Lalu Luzong yang marah meledak dengan kekuatan penuh Kekuatan Yuannya yang mengerikan melingkupi tubuhnya saat dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi Tebasan jiwa leluhur darah Dengan suatu gerakan Bilah pedangnya mengayun ke bawah Memunculkan cahaya pedang raksasa berwarna darah yang menghantam Lindong Dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan jalanan kuno di bawah mereka Namun Lindong tidak terpengaruh Cahaya hijau dari tato naganya bersinar semakin terang Dan dia menembus aura pedang berwarna darah seperti pisau panas yang memotong mentega Luzong hanya bisa menyaksikan dengan horror Saat cahaya hijau itu menembus tubuhnya Membunuhnya dengan cara yang sama seperti ketiga bawahannya Tubuh Luzong terjatuh Wajahnya masih menampakkan kengerian Lindong berdiri dengan tenang Darah segar menetes dari tangannya Dia menatap kerumunan yang masih terpaku dalam kepisuan Matanya yang hitam pekat memancarkan ketidakpedulian Dengan suara yang lantang dan menggema di seluruh kota Lindong berteriak menanyakan Siapa lagi yang ingin memiliki kunci menara perak ini? Tak satupun orang berani bergerak Mereka tahu Lindong bukanlah lawan yang bisa diremehkan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyumak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!